Ayatnya satu, diperebutkan ternyata yang menjadi pembeda makna dan tafsir. Kembali kepada tadi, mana tafsirnya yang benar? Kamu mengatakan perhiasan, kita mengatakan penutup para nabi, makna khotam penutup. Jadi kalau kita kembali kepada Lugoha Robbya khotam maknanya dua. Khotam itu penutup, Gita Ansey, dan khotam maknanya perhiasan, Az-Zinah. Nah mereka mengambil makna perhiasan, konsekuensinya Nabi Muhammad afdol Nabi, perhiasannya Nabi. Namun Mirza Gulam Ahmad tidak boleh dinafikan, tidak boleh jadi Nabi. Boleh, namun Muhammad lebih baik daripada Mirza Gulam Ahmad. Itu yang dipahami mereka. Kembali kepada mana yang baik dan benar? Kembali kepada tafsir salaf. Mana tafsir salaf kalian? Siapa yang mengartikan Al-Quran dengan makna khotam itu perhiasan? Balik-balik ujung-ujungnya ke Mirza Gulam Ahmad. Dia yang mengajari kami itu. Maka kalau kita ditanya, mana pendalilan kalian? Ya ahlu sunnah, kalian mengatakan maknanya penutup para nabi. Hadis-hadis yang lain. Bahwa makna khotamah nabiyin, penutup para nabi. Hadis yang mutafakun alihah, yang masyur dari Abi Hurairah. Dimana nabi melewati seseorang membangun rumah. Kemudian disisakan satu batako yang besar, bukan seperti sekarang kecil. Zaman mereka rumah itu dari kepingan batu. Maka batu yang besar ini tersisa satu. Kata nabi, jika disimpan kepingan terakhir itu kepada rumah itu. Maka kamu lah tulbina. Akan selesai bangunan rumah itu. Dan akan menjadi penutup batu itu. Tidak bisa dibangun lagi setelahnya. Dan aku adalah bagaikan batu terakhir dari bangunan para nabi. Dan disebutkan setelah itu, Maka tidak ada nabi setelah aku. Dijelaskan ayat tadi dengan hadis. Nah sekarang kembali kepada Mirza Gulam Ahmad. Mana khotam kalau nabi itu maknanya disini perhiasan para nabi? Tidak ada. Tetapi penutup para nabi. Itu contoh. Kembali ke masalah disini. Maka masalahnya disini falam mara'ahu. Di saat mereka melihat dia. Domir disini dikembalikan kepada Allah. Maka jawabnya. Pendalilannya benar dengan Al-Quran namun wajah pendalilannya tidak benar. Siapa salaf kamu? Yang mengatakan itu kembali kepada Allah. Tidak ada. Maka kita jawab subhat yang pertama ini di dalam surat Al-Mulk. Kita jawab dari dua segi. Segi pertama, Kembali kepada makna ayat yang benar. Bagaimana caranya? Kita rujuk kepada Al-Quran tadi, Dilihat kepada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Maka akan jelas. Karena dia domirhu disini. Tidak ada pendalilan bagi mereka jelas bahwa itu adalah melihat Allah. Karena dia hanya domirhu, ro'ahu. Melihat dia. Nah dia ini yang butuh kita cari. Karena domair itu akan kembali kepada ayat sebelumnya. Dan ternyata diketahui. Kita bongkar ayat yang sebelumnya. Bisa dilihat di Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Mulk ayat ke-25, ke-26, ke-27. Yang kita jadikan pendalilan ayat ke-27. Nah di ayat ke-25 disebutkan. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada Nabi Muhammad. Kapan hadal wa'adu? Yang kamu janjikan kami ini akan diadab apin raka. Kapan wahai Muhammad datangnya itu? Kapan? Mereka menantang wa'ad. Janji adab apin raka ini. Dijawab oleh Allah ayat setelahnya. Kul innama al-ilmu indallah wa innama ana nadirun mubin. Maka ilmunya di sisi Allah aku hanya sekedar penyeru saja. Kemudian barulah masuk ayat ini. Falamma ra'awuhu zulfatan si'at hujuhu ladina kafaru. Maka di saat ditampakkan kepada mereka. Nah domirhunya kembali kemana? Kalau kembali kepada lafad Allah tidak nyambung ayat ini. Karena orang kufar meminta mana azab yang kamu janjikan wahai Muhammad mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab kecuali dia diperintahkan oleh Allah. Katakan wahai Muhammad innama al-ilmu indallah. Ilmunya tunggu saja di sisi Allah. Adapun ana hanya penyeru saja. Allah yang akan memberikan ikhob. Sudah jawaban Nabi Muhammad itu. Nah sekarang mana hubungannya? Falamma ra'awuhu zulfatan si'at mereka melihat kembali kepada Allah. Pembahasan kita tidak membahas masalah Allah. Tapi azab yang mereka nantikan itu kapan? Yang dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa'ala'ali wassalam itu kapan? Inilah makna dari domir itu kembali kemana? Falamma ra'awuhu zulfatan si'at mereka dimatikan. Kemudian dibangkitkan kembali. Maka ditampakkan adab. Falamma ra'awuhu. Maka disaat didekatkan adab kepada mereka. Maka domiruhu kembali kepada wa'adu. Kepada adab yang mereka dulu mengolok-oloknya. Maka dimatikan mereka. Dan dibangkitkan kelak. Didatangkan adab itu yang mereka dulu mengolok-oloknya. Maka domiruhu kembali kepada adab. Sehingga maknanya jelas. Falamma ra'awuhu zulfatan. Disaat adab itu yang mereka dulu menunggu-nunggunya. Dan mengolok-olok Muhammad. Kapan datang adab? Agar kami ini beriman. Kalau datang sekarang adab, kami beriman. Maka nih adab datang di hari kiamat itu. Maka disebutkan. Si'at hujuhu ladina kafaru. Maka ketakutanlah orang-orang kafiru. Poin pendalilannya disini adalah. Domiruhu tidak kembali kepada Allah. Tetapi kepada adab. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Kita nukil dari tafsir salaf. Alhamdulillah kemarin telah diperiksa juga. Sanatnya. Telah datang dari kota dahibnu di'amah. Bahwa makna ayat ini. Fala maru'ahu zulfatan. Di saat mereka melihat. Didekatkan. Lama ayanat min adabillah. Di saat didatangkan adab Allah. Jadi bukan Allah. Yang menampakkan diri kepada orang kafir. Tetapi adab Allah. Maka ini bantahan. Kita mendatangkan dari tafsir juga. Tafsir salaf. Kota dahibnu di'amah. Tabi'i sagir. Dan tafsir dari itba'u tabi'i. Siapa? Abdurrahman, Ibnu Zaid, Ibnu Aslam. Dengan sanat yang sahih juga. Dari Abdul A'la. An-Abdillah, Ibni Wahab. An-Ibn Zaid. Yaitu Abdurrahman, Ibnu Zaid, Ibnu Aslam. Sanatnya sahih. Maka dari dua ucapan salaf. Yang satu dari kotadah. Tabi'i. Dan yang kedua dari. Abdurrahman, Ibnu Zaid, Ibnu Aslam. Itba'u tabi'i. Maka tabi'i dan itba'u tabi'i. Keduanya. As-salafus soleh. Maka kita mempunyai dalil. Dari tafsiran salaf. Maka cukup. Apalagi sanatnya sahih. Cukup dengan tafsir salaf ini. Maka ini bantahan dari subhat yang pertama. Maka ayat tadi. Kesimpulannya kita katakan. Kalian beristidil dengan ayat. Sangat bagus. Namun sayang ayatnya konteksnya tidak benar. Maksudnya. Tidak pada tempatnya yang kalian inginkan. Padahal pun subhat yang kedua. Maka. Mereka yang mengatakan orang-orang kafir itu melihat Allah. Mereka beristidil dengan lafad-lafad yang datang bersifat umum. Di antaranya hadis yang diriwetkan oleh Imam At-Tobroni. Dan ini juga disebutkan dari Abu Razin Al-Uqayli. Yang bernama sahabat ini. Asim Ibn Lakid. Dia menanyakan kepada Nabi tentang hari kiamat kelak. Bahwa Allah akan mengumpulkan semua manusia. Kemudian disebutkan oleh Nabi. Di saat manusia dibangkitkan. Semuanya berkumpul. Berkata Nabi. Maksudnya kalian akan melihat dia. Saatan dalam waktu tertentu. Wayang duru ilaikum. Dan Allah akan melihat kalian. Nah kata mereka. Allah melihat kalian. Domirkum bersifat umum. Kalian ada muslim. Ada kafir. Ada musrik. Ada munafik. Maka ini jawaban. Atau ini subhat yang kedua. Berarti disini bersifat umum. Dan bahkan diteruskan lafadnya. Bertanya. Abu Razin. Ya Rasulullah kaifa. Wanahnu. Mil al-ard. Wahuah sahsun wahid. Yang duru ilayna. Wanang duru ilayhi. Maka bagaimana. Wahai Rasulullah gambarannya. Dimana semua dari Adam diciptakan. Manusia dari awal. Sampai akhir zaman. Tidak tahu sampai tahun 2000 atau 3000 atau 4000. Kita tidak tahu berapa. Hari kiamat itu. Maka semua manusia yang hidup. Akan dibangkitkan pada saat itu. Maka sangat banyak. Maka kata sahabat. Ya Rasulullah bagaimana. Orang yang hidup dari zaman dulu sampai zaman terakhir. Hari kiamat dibangkitkan. Untuk melihat Allah yang satu. Maka bagaimana kedudukannya Allah itu. Maka dikatakan oleh Nabi. Yang duru ilayna. Wanang duru ilayhi. Kata sahabat ini. Yang mana Allah itu akan melihat kita. Yang banyak. Dan kita semua melihat Allah yang satu. Maka disini poin pendalilannya. Allah melihat kita semua. Maka ini lafadnya bersifat umum. Maka bagaimana jawab kita kepada mereka dari. Lafad ini. Maka kita katakan lafad. Wayang duru ilaykum. Dan Allah melihat kepada kalian. Domirkum asalnya bersifat umum. Bahwa Allah melihat kalian. Ada gangguan teknis lagi. Sinyal. Kemarin tadi pagi hancur dah. Gak ada yang nonton. Karena salah teknis. Sekarang kalau salah teknis. Gak ada yang nonton lagi. Maka wajah pendalilannya disini. Bahwa domir tang durun. Kalian itu melihat Allah. Disini. Kalimat tang durun. Atau. Bersifat umum. Yang duru ilayna. Bahwa Allah itu melihat kepada kita. Bersifat umum. Namun umum yang dikhususkan. Mana penghususannya. Penghususannya. Adalah. Maka jawabannya kita kepada mereka. Dengan hadith ini. Pertama. Ayat ini. Atau hadith ini. Bersifat umum tadi. Allah melihat kepada kalian. Maka kalian disini. Ada muslim. Kafir. Mushrik. Munafik. Kita katakan umum. Tetapi bersifat khusus. Mana khususnya. Ucapan Allah Jalla wa'ala. Kalla innahum anrabbihim yawma'idhin lamahjubun. Disurat al-mutaffifin. Bahwa tidaklah. Sesungguhnya. Mereka itu. Dihijabi dari. Melihat Allah Jalla wa'ala. Maka disini. Meskipun bersifat umum. Kalian. Namun maknanya. Kalian. Domirnya. Kepada kaum muslimin. Saja. Maka orang-orang musrik. Kafir. Ini harus dibagikan lagi. Kalau tidak. Nanti gak ada yang nonton. Dia akan kembali. Kepada yang tadi. Maka salah teknis itu. Menyebabkan. Tidak ada orang nonton. Maka disini. Jawaban yang pertama. Adalah. Ayat Al-Quran. Kalla innahum anrabbihim yawma'idhin lamahjubun. Inilah bantahan yang pertama. Lalu bantahan yang kedua. Disana hadis-hadis yang mutafakun alaih. Dari Abi Said Al-Khudri. Dan juga dari Abi Hurairah. Dan juga dari yang lainnya. Menyebutkan bahwa. Orang-orang kafir musrik. Di saat mereka. Dikumpulkan di hari kiamat. Maka Allah Jalla wa'ala akan menyeru. Mangkana ya'budu. Al-aliha fal yatabek. Fayatba atawagid. Wayatba al-asjar. Wal-qamar. Wasyams. Dan yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis. Maka akan. Mengikuti semua. Orang-orang yang dulu disembah. Maka di zaman. Kufar Quraish. Di zaman Nabi. Abu Lahab Abu Jahal. Menyembah patung berhala. Dari lat. Uzzamanah dan Hubal. Maka akan ditampakkan lat. Uzzamanah dan Hubal. Para penyembah berhala akan berbaris. Untuk mengikuti yang disembah selain Allah. star susu. Baru. Baru. Baru.